Jadi kalau bunda terjepit dalam keadaan apapun, ya dalam keadaan seperti apapun, kerjaan susah, harus kesini harus buka hijab, ngelamar kesini harus buka hijab. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Afkwat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari seorang anak gadis ya pak ya, baru lulus ujian ya. Ini mungkin luar konteks. Saya hanya ingin tanya, saya waktu anak saya melamar kerjaan ya, tapi disuruh buka hijab. Nah itu sekarang, apa ya, maksud saya, kenapa ya, padahal kan hijab itu tidak merepotkan kita kerja gitu ya pak ya. Nah itu hukumnya gimana, karena banyak ya sekarang dari rumah mereka pakai hijab, sampai tempat kerja, mereka lepas, pulang mereka pakai. Oke, mohon maaf ini di luar konteks, tapi ini untuk, mungkin bagi orang tua yang punya anak, mungkin bisa masuk, itu aja pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pertanyaan di luar konteks, nggak apa-apa bunda, ya nggak boleh di luar masjid. Saya bingung jawabnya nanti. Iya. Pertanyaan sangat baik sekali. Memang Rasulullah sudah memprediksi bunda, bahwa Islam itu, tanda akhir zaman, tanda kiamat itu salah satunya apa? Islam itu serba salah. Seperti bara api kalau kita genggam, dipegang panas, dilepas kita celaka. Itu Islam itu sekarang akhir zaman. Makanya ada perusahaan, dia menerima karyawan dengan syarat apa? Nggak boleh berhijab. Mungkin ada perusahaan yang lain, di sana boleh berhijab tapi nggak boleh berpakaian. Itu lebih aneh lagi. Itu bisa terjadi. Makanya, cara mensikapinya bagaimana? Tidak mungkin kita lebih taat kepada aturan manusia daripada aturan Al-Quran dan hadith. Jadi tetap saya mengatakan, kalau ada perusahaan yang mengharamkan hijab untuk karyawannya atau karyawatinya, karyawan tidak berhijab, karyawatinya, pastikan itu adalah salah satu visi dan misi untuk merendahkan syarat Islam. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi tinggi darinya. Makanya, kalau seandainya seperti itu kejadian lebih baik, jangan jual akidah hanya karena kerjaan. Keluar bunda, cari yang lain. Minta tolong sama Allah. Ingat, kisah Ashabul Kahfi bunda tahu kan? Ada di dalam suratul kahfi yang mana surah ini diturunkan untuk menghibur Rasulullah ketika diboykot. Rasulullah dihibur oleh kisah-kisah yang luar biasa. Ada empat kisah di sana. Salah satunya kisah Ashabul Kahfi, ayat 10 menggambarkan apa? Lihat nih kuncinya, kuncinya. Ashabul Kahfi itu tujuh orang yang mana terdolimi oleh raja pada zamannya. Tapi dia tidak mau untuk ikut aturan rajanya. Kenapa itu dolim? Dia tahu maka dia lebih memilih aturan Allah. Sehingga dia harus hijrah dari rumah mewahnya. Dia harus hijrah dari lingkungan-lingkungan keluarganya. Dan dia punya satu visi misi yang sama untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Maka dia berangkat dan dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat. Ingat, tempatnya bukan tempat hotel, bukan tempat mewah, tapi gua bunda. Dan tahu sendiri, gua itu kecil, tidak terlalu lebar. Mungkin kebayang gak kita sekarang? Kalau kita ngungsi di hotel saja, kita kadang-kadang masih tanya, ini WC-nya mana ya? Ini di gua bunda, bahkan dalam Quran dikatakan 309 tahun tidurnya. Dan tidurnya ini namanya tidur metafisis. Tidur yang tidak tahu ruhnya di mana, Allah yang tahu. Kita gak ngerti. Kalau tidur kita kan tahu ruh kita kemana. Ada yang di bawah arusnya Allah, sujud. Tapi yang Ashabul Kahfi ini gak tahu tidurnya kemana. Nama tidurnya rukut dalam Quran itu rukut. Mimmar qodina hadha, membahasana mimmar qodina hadha. Dan uniknya, tidurnya Ashabul Kahfi itu bunda. Karena Allah yang sudah menjaganya, dia gak butuh toilet. 309 tahun gak ke toilet, bayang gak? Kalau kita bisa buncit perut kita. Iya kan? Ini tidak ke toilet, 309 tahun. Dan tidurnya pun matanya apa? Tidak merem matanya bunda. Karena kalau merem terlalu lama, itu lengket bunda. Kita kalau tidur kadang-kadang, dua hari itu belet tuh pakai dicongkel dulu kan? Itulah cara Allah untuk menjaga hambanya yang istiqomah. Dalam apa? Ketaatan. Bahkan tidurnya Ashabul Kahfi itu apa? Dia ke kanan ke kiri, kadang-kadang ke kanan kiri. Dia diam. Kenapa kalau diam darahnya beku? Ya kan? Kita kalau tidur kadang-kadang begitu. Kiri ke kanan kita mah ditambah-tambah. Tendang orang, tendang sana. Itu cara Allah. Dan matahari itu apa? Masuk. Cahaya matahari pagi masuk. Tapi panas siang itu tidak masuk. Allah jaga. Itulah Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita melihat daripada Al-Quran. Sehebat Ashabul Kahfi saja. Yang mana rajanya dolim. Kemudian apa? Dia hanya di dalam goa. Tapi dia punya kalimat yang sangat indah. Apa kalimatnya? Rabbana. Atina min ladunka rahmatah wahai lana min amrin rasyada. Jadi tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali adalah langit. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Jadi kalau bunda terjepit dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seperti apapun. Kerjaan susah. Harus kesini harus buka hijab. Ngelamar kesini harus buka hijab. Coba perbanyak doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmatah wahai lana min amrina rasyada. Allah akan mudahkan. Ya maka mudah-mudahan dengan pertanyaan ini. Siapapun yang punya anak. Daripada menggadaikan akidahnya. Menggadaikan syariat kepada dunia. Lebih baik tinggalkan dunia. Ingat. Mungkin ada yang bertanya begini. Ustaz nanti kan gak dapat gaji gak makan. Bunda harus sadar. Harus yakin. Harus punya iman yang kokoh. Allah punya sifat namanya muhaimin. Pernah dengar? Muhaimin itu apa? Maha menjaga. Ya sedikit lagi ya. Saya sudah diginiin. Kayak di TV gitu. Sedikit lagi. Singkat ya. Allah punya sifat namanya muhaimin. Muhaimin itu maha menjaga memelihara. Saya tanya sekarang. Siapa yang menjaga Nabi Musa dari bahaya ketika ditenggelamkan di laut. Ketika bayi Nabi Musa kan? Dalam keadaan lemah kan? Tapi dihanyutkan ke laut. Ke sungai tapi selamat. Justru dijaga oleh raja yang paling doleh. Tapi justru menjadi apa? Menjadi yang memerangi Fir'aun. Itu cara Allah. Allah punya sifat muhaimin. Nabi Musa dijaga. Siapa yang menjaga Nabi Ibrahim dari api? Tiga hari. Tidak terbakar Nabi Ibrahim. Siapa yang menjaga Nabi Yunus dalam perut ikan? Al-Muhaimin. Jadi bunda harus yakin. Kita harus yakin. Kita punya Allah. Ketika sudah mengatakan. Ketika sudah mengatakan. Maka tidak ada sedikitpun. Yang mampu menggoyahkan akidah kita. Demi Allah. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Pastikan Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Harus yakin dalam hati kita bunda. Kira-kira bisa dipahami bunda. Saya doakan mudah-mudahan anandanya diberikan kemudahan. Untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan Allah ridha kepada pekerjaannya. Amin. Ya Rabbul. Amin. Wallahi wabarakatuh. The Entity of India. The Entity of India. The Entity of India. Hmm.